Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Rehana Wijayanto. Rehana diperiksa untuk mengklarifikasi laporan harta kekayaan atau LHKPN miliknya yang dinilai janggal. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Rehana Wijayanto, enggan berkomentar usai dirinya diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Semisiang. Rehana sama sekali tidak menjawab pertanyaan wartawan terkait pemeriksaan hari ini. Saat keluar, Rehana menggunakan baju berwarna putih dan kerudung bercara hitam itu hanya meminta para wartawan untuk memberikan jalan menuju kendaraannya. Rehana diperiksa penyidik KPK sekitar 3 jam sejak pukul 9 pagi hingga pukul 12 siang. Ini merupakan kali kedua Kadin Kesehatan Provinsi Lampung itu memenuhi panggilan KPK untuk mengklarifikasi laporan harta kekayaan atau LHKPN miliknya yang dinilai janggal. Sebelumnya Rehana diperiksa pada tanggal 8 Mei 2023, namun Rehana diketahui tidak melaporkan semua aset yang dimilikinya. Ada beberapa rekening yang tidak dimasukkan dalam LHKPN. Dalam LHKPN yang distorkan ke KPK pada tahun 2022, Rehana tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2,7 miliar rupiah. Kekayaan tersebut berupa tanah, bangunan, kas, harta bergerak, dan kendaraan. Harta yang dilaporkan Rehana dalam LHKPN bertolak belakang dengan gaya hidup mewah yang kerap dipamerkan di media sosial. Foto-fotonya menggunakan tas bermerek beredar di internet. Beberapa tas miliknya bahkan diketahui bernilai ratusan juta rupiah.